Kali ini dengan Imam Shafi'i, hobi cerdas. Satu kali pengambilan video tanpa kita potong, kita akan melakukan percobaan perakit. Foam stem. Ini solasi double dip, tidak kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan adalah solasi bening biasa. Bisa menggunakan merk yang bagus. Usahakan yang lekatnya jempol. Saya menggunakan yang agak tebal karena kalau yang kecil mungkin butuh tiga kali lapisan. Jadi solasi gunting. Foam stem ini saya khususkan untuk anak SD. Karena metodenya adalah metode assemble, bukan building ya. Ada karet. Kemudian yang ini sudah ada solasi atau double tipnya. Kemudian karet biasa. Pengait belakang. Ini 3D print, ini 3D print. Kemudian yang ini sudah berlobang. Seperti ini. Jadi ini bagian patahan. Yang kita lakukan adalah tekuk. Kemudian tekuk. Jika kurang lebar bisa diperbesar. Ya untuk bagian ini. Hanya bagian tengah. Ini kita mencoba mengambil satu kali pengambilan video. Supaya kita paham berapa lama yang dibutuhkan untuk assemble foam stem. Kita mulai dari sayap. Saya butuh penahan. Gunakan ini. Kemudian sebelum itu stabilizer. Ini untuk mengukur ketinggian polihedral. Kemudian ini. Kita tempatkan di sini dulu. Kemudian kita tekan. Oke. Kalau sudah ini titik ketinggiannya kita ukur. Kita samakan. Dengan. Cotnya dari stabilizer. Setelah itu. Kita pasang. Kita solasi tepat di bagian sambungan. Jika sudah. Ini kita ambil. Kemudian yang ini kita ambil. Ini kita rapikan. Tekuk ke dalam. Ini juga kita rapikan. Tekuk ke dalam. Kemudian bagian satunya. Ini menahan. Supaya dia tidak naik. Atau tidak ikut naik. Kita ambil. Kita ambil. Ini juga kita rapikan. Ini cukup kuat terhadap benturan. Setelah itu. kita masukkan. Dari belakang ke depan. Pegang. Dorong. 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 Batasnya adalah. 22 cm. Dari belakang ke depan. Setelah itu. Bagian ini. Bisa kita masukkan. Jangan didorong. Dengan dorongan yang tidak lurus. Karena bisa membuat patah. Ada slot tape. Kita buka. Kemudian. Kemudian. Ingat. Bagian depan. Bagian belakang. Dulukan. tekan dan tahan beberapa detik. Setelah itu. Cek lurusnya. Oke. Yang ini sedikit belok ke kanan. Jadi nanti kita akan tekuk ke kiri. Kemudian. Bagian sayap. Sayap. Depan. Belakang. Kanan. Kita naikkan. Kiri. Kita turunkan. Jadi kalau ini naik. Ini turun. Ada bagian. Yang harus kita buka. Juga di bagian. Wing post. Atau ini adalah pilon. Buka. Kemudian. Luruskan. Tengah. Tepat di tengah. Tekan. Tahan. Wah ini sedikit belok ini. Oke. Jika kurang yakin. Ini ada bagian yang terbuka sedikit. Sedikit menganga ya. Dari depan. Dari depan. Tarik ke belakang. Seperti ini. Sudah selesai. Kita tancapkan. jaraknya adalah 8 cm dari depan. Setelah selesai. karet kita simpul. Karet kita simpul. Ujung dengan ujung. Kita simpul. Ini satu kali simpul biasa. Kemudian. Kemudian. Seperti simpul sepatu. Tali sepatu. Satu kali. Oke. Ini sudah selesai. Kemudian. Kemudian. Kalau mau menambah. Atau. Mengunci. Supaya bagian sayap. Tidak mudah. Lepas. Tambah solasi. Nah. Ini kita cek dari belakang. Ini sedikit lebih naik. Supaya dia belok ke kiri. Dan. Akan kita tambah belokan ke kiri lagi. Ini untuk belokan ke kiri. Oke. Kita lanjutkan. Gliding. Test. Dan. Termasuk nanti. Kita putar karetnya. Sedikit. Anginnya sudah mulai. Berhembus lembut. Jadi yang perlu diperhatikan. Tidak ada bagian dari. Pilon yang naik. Atau. Terangkat. Atau menganga sedikit. Gliding test. Glidingnya bagus. Belokan ke kiri juga oke. Sekarang. Kita beri putaran karet. Sebentar. Saya pasang dulu. Supaya. Satu kali pick. Jadi nanti teman-teman. Bisa cek. Berapa. Waktu yang dibutuhkan. Setting apa saja. Ini perputarannya. Atau saya memutar baling-balingnya. Kalau dari arah saya. Melawan. Searah jarum jam. Tapi kalau dari arah pilot. Melawan jarum jam. Ini saya hitung. 40 kali. Ini sekitar 60 kali. Ini 100 kali. Ada tambahan lagi. Bagian yang depan ini. Saya solasi. Termasuk juga bagian yang bawah. Supaya nanti. Dia tidak mudah. Merubah. Trust angle. Dari pesawat. Sekarang. Kita coba terbangkan. Ini sekitar 100 berapa ya. Mungkin 140-an. Kita ambil. Apa yang perlu disetting. Jadi kemungkinan besar adalah di bagian ini. Saya cek dulu. Oke. Sudah oke. Berarti terlalu berat depan. Ini kita majukan sekitar setengah senti. Kita putar lagi. Ini sekitar. Ini sudah 100 kira-kira. Ini saya putar lagi karetnya. Kita coba 150 lagi. Setelah ini kita coba sampai di putaran 400. Jadi tanpa potongan videonya. Jadi untuk belokan ke kiri. Settingan itu diperlukan. Mantap. Oke. Oke. Kita coba. Dengan putaran maksimal. Atau yang lebih banyak. Oke. Ini 100 kali. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah. Ini dengan ini lurus. Ini dengan ini lurus. Ini lebih naik. Ini lebih turun. Khusus belokan ke kiri ya. Kemudian ini lebih naik. Ini lebih turun. Kalau tadi pesawatnya menuki. Atau tidak mau naik. Dimajukan lagi sedikit. Jadi videonya tanpa saya potong. Sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui. Apa saja yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya hanya. Ini. Ya. Atau bagian yang trailing edge. Kiri dan kanan. Dan. Sayap bisa maju mundur. Kalau terlalu menuki ke depan. Sayap dimajukan. Sedikit demi sedikit. Kalau ada seperti unsur lumba-lumba. Sayap dimundurkan sedikit. Jadi mundurnya sekitar setengah senti. Tiga mili. Lakukan sampai. Perbangnya stabil. Naiknya juga stabil. Dengan putaran yang cukup banyak. Ini sekitar 250 putaran karet. Ini kita perbanyak lagi. Ini adalah foam stem. Jadi nanti tinggal plug and play. Atau metodenya metode assemble. Atau. Assemble itu apa ya. Merakit ya. Kalau building membangun. Jadi ini lebih mudah. Untuk anak SD. Kemudian nanti disini juga. Anak SD bisa. Bagaimana sih cara pesawat itu belok. Apa saja yang dibutuhkan. Ini sekitar 300 putaran. Masih kurang ini harus kita perbanyak. Jadi baling-balingnya 3D printing. Pengait hook 3D printing. Ini juga 3D printing. Kalau balsa foam-nya saya menggunakan 2mm. Belahan 2mm. Potongannya juga laser cutting. Jadi lebih presisi. Kayu balsa sekitar 3mm tebalnya. Itu juga menggunakan potongan laser cutting. Jadi presisi. Saya kira sudah. Kita coba lagi. Oke. Wow. Wow. Terlalu menukik. Terlalu menukik. Terlalu menukik. Tidak mau naik. Tidak mau naik. Iya. Berarti yang kita naikkan adalah stabilizer. Semakin besar atau semakin banyak putaran karet. Pada dasarnya roll ke kiri. Hukum aksi dan reaksi Newton 3. Itu pengaruhnya juga semakin besar. Nah yang kita butuhkan sekarang. Hanya ini kita naikkan sedikit. Ini kita naikkan sedikit. Ini putaran karetnya saya tidak tahu. Mungkin sudah sekitar 350. Tapi kita akan coba hingga mendekati maksimal. Maksimalnya kalau dengan penggulungan karet yang benar. Itu bisa mencapai 700-750. Tapi rawan putus. Kalau metode penggulungan karet seperti ini. Disarankan sekitar 400. Oke. Kita naikkan stabilizer sedikit lagi. Putaran karet semakin banyak. Pada dasarnya dia juga mempengaruhi tekuan dari. Kayu. Jadi kekuatan kayu juga menjadi salah satu perhitungan. All right. Langsung naik. Langsung naik. Mantap. Jadi seperti itu. Pada dasarnya sangat mudah. Ini foam stem. Jadi tinggal tempel. Mantap terbangnya. Ngeblur gak itu ya. Wow. Ini silau ini di kamera saya. Terlihat gak ya? Kemana? Kemana? Waduh. Waduh. Glidingnya. Jumos. Gerak total. Sekitar 9, Jumos. Gram. L Dion. Kepalaala. selamat menikmati